Sekarang aplikasi Magic Tuner sudah rilis fitur game settingnya. Dengan banyak pilihan yang tersedia, kalian bisa atur grafis game sesuai kebutuhan kalian. Pengen dapat fps sedang atau pengen dapat fps tinggi? Halo, seperti biasa kembali lagi sama saya, Bang Ojan. Semoga kalian tidak lupa bernapas. Kalau misalkan lupa, itu tidak masalah. Hampir satu mingguan lebih, saya menghabiskan waktu untuk rilis fitur game setting ini. Soalnya, user-user yang pakai aplikasi Magic Tuner pasti menanyakan fitur ini. Mengapa fitur game managernya? Kehilangan game managernya saya tidak masalah, asalkan jangan kehilangan fitur game managernya. Ya, seperti itu. Fitur yang sekarang lebih lengkap dibanding fitur yang sebelumnya. Yang sebelumnya cuma ada empat pilihan, yaitu Very Low, Low, Medium, dan High. Sedangkan untuk yang versi sekarang, ada tujuh pilihan grafis. Dan ketujuh pilihan ini sudah mendukung 120 fps. 120 fps ini hanya mendukung untuk HP Android yang support 120Hz atau 60Hz ke atas. Nah, untuk cara installnya, atau pertanyaan masalah izin aplikasi Magic Tuner, apakah bisa dipakai untuk HP non-root atau tidak, saya sudah bahas lengkap di video sebelumnya. Silahkan kalian tonton, kalau misalkan belum nonton. Tapi kalau misalkan sudah nonton, ya tidak apa-apa. Hitung-hitung traktir bang ojan kopi dari iklan obat nyamuk. Nah, untuk aplikasinya, silahkan kalian download saja di Google Playstore. Pilihnya sudah saya siapkan. Nah, sekarang saya mau bahas detail fitur game setting di Magic Tuner versi 1.9.2. Jadi, biar kalian tidak salah setting. Nah, kalau misalkan HP kalian mendukung fitur game manager, maka di saat kalian klik fitur game setting, tidak akan muncul apa-apa. Tapi kalau misalkan pas kalian klik fitur game setting, muncul dialog seperti ini, ya artinya HP kalian tidak mendukung fitur game manager. Nah, kalau misalkan HP kalian itu tidak mendukung fitur game manager, semua fitur yang ada di dalamnya, kalau misalkan kalian klik, itu tidak akan menyebabkan dan tidak akan merubah apa-apa. Nah, sudah mengerti kan? Di sini kan ada 5 tipe native rendering. Nah, maksudnya native itu aktif di saat game dibuka. Tapi kalau misalkan tidak dibuka, maka tidak akan aktif. Nah, terus di setiap native rendering itu ada 7 pilihan grafis. Ya, sebenarnya di bagian ini kalian sudah mengerti ya. Ultra Low itu grafisnya jelek banget. Sudah seperti kenangan dengan mantan. Dan HD Plus itu grafisnya bagus. Nah, dari urutan rendering ini, mana yang paling ringan? Nah, untuk urutan grafis yang paling ringan. Yang pertama adalah SKI VK ini yang paling ringan. Terus kedua adalah SKI GL. Ketiga Vulkan. Keempat Open GLS. Dan yang kelima adalah Angel. Emang sedikit Angel sih. Nah, kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Nah, terus di bagian sub pilihannya. Misalkan kalian sudah pakai yang Low. Terus pengen ganti ke Balance. Nah, kalian bisa langsung klik fiturnya. Jadi tidak usah di reset dulu. Nah, jadi fitur reset yang ada di barisan paling bawah. Itu fungsinya untuk hapus semua config di game yang kalian mainin. Nah, kalian bisa tekan fitur ini di saat fitur renderingnya tidak ada perubahan. Misalkan kalian klik yang Low. Tidak ada perubahan. Nah, kalian bisa klik fitur itu. Atau mungkin kalian memang pengen hapus fitur dan tidak mau pakai lagi. Nah, buat cara ceknya. Apakah fitur sudah aktif atau belum. Nah, kalian bisa pilih salah satu jenis grafisnya. Bebas mau pilih yang mana aja. Nah, kalau misalkan sudah selesai ini ya. Kalian buka command line. Bisa pakai aplikasi Beliven. Ya, bisa juga pakai fitur di Magic Tuner. Nah, disini kalian ketik aja. Device. Underscore. Config. Spasi. Get. Spasi. Game. Underscore. Overlay. Spasi. Basecake. Contohnya. Com.mipeler. Genshin. Inpacak. Terus tekan lagi enter. Nah, di bagian outputnya. Apakah sesuai sama mode yang kalian aktifkan atau tidak. Nah, kalian bisa cek aja di bagian tipe renderingnya. Contohnya, kalian aktifkan angel. Ya, berarti disini harusnya tulisannya angel. Nah, gampang kan? Nah, kalau misalkan kalian mau hapus. Nah, pasti di saat kalian klik fiturnya itu tidak ada masalah ya. Nanti pas kalian cek pakai kode yang sama kayak tadi. Maka outputnya adalah 0. Artinya config sudah di hapus. Perlu dicatat ya. Fitur game setting itu hanya ngefek ke list game yang ada di menu utama. Nah, kalau misalkan di menu utama itu tidak ada game yang terdeteksi. Ya, maka fitur di game setting itu tidak akan mengaktifkan config apa-apa. Meski kalian sudah aktifkan fiturnya. Nah, terus untuk di fitur performance setting dan graphic setting. Itu berlaku untuk sistem android dan semua aplikasi. Ya, soalnya bawa aja menerima banyak keluhan di gmail. Bang, di menu utama kan itu sudah ada list gamenya ya. Tapi pas saya aktifkan rendering di performance setting ke aplikasi kotok. Layarnya ngeblank. Gimana sih? Eh, Jujun Juminten. Nah, disini kan saya sudah tambahkan icon tanda seru. Yang fungsinya itu untuk memberikan deskripsi fitur. Nah, disini tertulis global. Ya, artinya semua aplikasi. Ya, termasuk aplikasi sistem. Ya, jadi kalau kalian baca deskripsi singkat dan deskripsinya itu tulisan global. Ya, artinya berlaku untuk semua aplikasi. Jadi untuk penjelasan singkat, ya silahkan klik aja ikon tanda seru dan budayakan membaca. Jangan cuma bisa baca chat si doi aja. Oke. Tolong. Nah, jadi segitu aja yang bisa gue jelasin. Kalau misalkan ada pertanyaan penting atau ada problem di aplikasi Magic Tuner, ya silahkan kirim saja lewat gmail. Jangan nanyain tetangga Jum. Dia udah tidur. Jangan nanyain tetangga Jum. Dia udah tidur. Terima kasih.